Di video kali ini kita akan melihat hasil ovulasi pohon alpukat dengan kombinasi dua jenis Oke teman-teman kita lanjut Ini pohon alpukat yang sudah tumbuh besar Seperti ini Lalu kita potong Dan kita sambung dengan metode sambung bonggol Seperti ini teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Dan ini hasil sambungannya Sudah menyatu dengan sempurna Ini usia tujuh bulan Dari penyambungan Dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas Sebesar ini teman-teman Ini alpukat jenis mentega Yang sudah kita kombinasikan Dengan alpukat jenis mici teman-teman Dan ini hasil sambungannya Sudah menyatu dengan sempurna Ini usia tujuh bulan Dari penyambungan Dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas Sebesar ini teman-teman Ini alpukat jenis mici Jadi kita bikin Satu pohon Dua pari atas yang Berbeda teman-teman Dan ini hasil sambungannya Biar lebih jelas lagi Ini usia tujuh bulan Dari penyambungan Oke teman-teman Cukup sekian video dari kami Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya